Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil adamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mengetahui segala pikiran, segala isi hati. Maha menyaksikan semua perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi dimanapun, kapanpun. Pasti Allah mengetahui segala-galanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik langit, bumi yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin terjadi pertemuan ini tanpa izin Allah. Mudah-mudahan selain Allah izinkan kita berkumpul, mencari ilmu di tempat ini, juga Allah meridoinya. Karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah ridho. Satu-satunya yang terpenting hanya itu. Kalau Allah ridho kepada kita, maka kita sudah mendapatkan yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Tidak usah ragu tentang dunia ini. Allah lah pemilik dunia berikut isinya. Allah sudah menjamin tinggal kita hidup ini disukai Allah atau tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahasan yang lalu tentang hayatan toyibah. Masih ingat? Bahwa bahagia itu disebut hayatan toyibah. Surat An-Nahl ayat 97 A'udzubillahiminasyaitonirajim Man amila soliham min zakarin au unsah Wahuwa mu'min Falanuhiyyannahu Hayatan toyibah Barang siapa yang beramal soleh Laki-laki maupun perempuan dan dia beriman Maka Allah pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu ya hidup punya keimanan kasih hidup punya ketakwaan Allah nanti cukupi rejeki tapi rejekinya yang berkah jadi bukan masalah jumlah. tapi dia ngontrak tidak apa-apa ngontrak bahagia lebih baik daripada tidak ngontrak tidak bahagia. Jauh lebih baik ngontrak bahagia daripada punya rumah megah stres karena cicilan dan bayar listriknya 7 juta ya Nah syarat amal soleh ada berapa? Ini teh udah lupa atau tawadu ya syarat amal soleh ada dua satu niatnya ikhlas yang kedua caranya benar jadi fokus aja dua hal ini mau melakukan sesuatu tanya apa niat saya? Ini seperti cerama sekarang harus tanya niatnya apa ini niat saya ini? Datang ke sini cerama ini apa niatnya? ingin dikagumi ingin dianggap soleh ingin dianggap ma'rifat ingin ingin dianggap sudah paham karena bicara itu pasti ada niatnya apa kira-kira niat terbaik dari pertemuan ini? Kalau udah ada jawabannya kasih tau ya saya mau istirahat dulu apa kira-kira niat terbaik dari acara seperti ini cuma satu semoga Allah ridho mau nyari terkenal mau ngapain juga terkenal udah udah ya nyobain gitu mau nyari uang dari pertemuan ini udah tekor hadirin antara canceling dengan ini juga gak mungkin nyari dunia dari pertemuan ini saya pasti mati gak tau berapa lama lagi sedangkan ini adalah amal yang bisa jadi bekal kubur karena ilmu yang manfaat itu salah satu yang menemani di kubur ya cerama ini gak bisa ngebulak-balik hati siapapun apa saya cerama bisa membuat saudara soleh soleh gak bisa cerama ini urusannya tuh dengan yang maham mendengar bukan dengan telinga yang mendengar coba saya cerama ingin membuat saudara paham gimana caranya sedang otak saja tidak tahu supaya masuk ke hati dimana hatinya gimana memasukin ke hati satu-satunya cerama ini adalah semoga cerama ini disukai Allah diterima Allah lalu Allah yang maha kuasa memasukkan ke dalam hati memberikan pemahaman jadilah kebaikan hal itu gimana saya membuat paham orang sedangkan saya juga kurang paham makanya kalau ngobrol ya suami istri misalkan harus lebih sibuk dengan ini perkataan didengar Allah tidak usah diada-adakan dibuat segimana ya atau pujian pujian palsu wahai gimana sih kalau pujian jadilah suka rembulan dari jauh karena dari dekat kan gak enak lihatnya mending menik bicara itu lurus lempeng Allah suka cukup saya sudah bicara yang benar baik tapi tetap aja dibantah ya gak apa-apa gak bisa jengkel karena yang memasukkan ke dalam hati itu Allah Allah mengetahui kita bicara benar niatnya benar tapi diuji perkataan kita tidak dipercaya maka dicurigai ya gak apa-apa tenang saja halo bapak pernah dicurigai istri wajah-wajah kita kan wajah mencurigakan ibu pernah diburuk sangkai suami pernah wajar gak apa-apa tenang saja masa tanggal sekian belanja sudah habis kamu pakai belanja apa aja pasti dipakai beli kosmetik ya beli kerudung baru terus anak-anak gak makan tenang gak usah naik ke darahnya tenang aja sudah selesai bicaranya Alhamdulillah Pak ini semuanya saya catat nih gaji dari papa sejuta setengah sebetulnya seminggu aja udah habis tuh Pak selebihnya menombok tenang tenang karena yang membulak balik hati itu adalah Allah kita tidak usah pakai daya upaya yang sepertinya kita bisa ngebalikin hati orang enggak enggak kita itu menjaga perkataan dan sikap kita supaya disukai Allah selebihnya Allah lah yang membulak balik hati orang dan kita harus sangat siap walaupun kita sudah berusaha baik niatnya caranya orang tetap tidak suka ya enggak apa-apa kita memang bukan untuk disukai semua orang Nabi saja yang sempurna segala-galanya niatnya hatinya akhlaknya amalnya tetap aja ada yang suka bener ada yang tidak suka betul apalagi kita yang nyebelin betulan masya harap-harap disukai semua orang ah itu yang kemarin sekarang nomor berapa ah ini sip ada Ustaz 226 siapa yang bantu baca silahkan nih kita ingin tahu siapa yang dekat dengan Allah menurut Imam Ibn At-Toy Bismillahirrahmanirrahim Jauhkan sedikit tidak jelas kurbi dekatmu kepada Allah itu sekira kau seolah-olah melihat dan memperhatikan dekatnya Allah padamu kalau tidak demikian maka dari manakah engkau itu dengan dekatnya Allah dekatmu kepada Allah dekatmu kepada Allah itu sekira engkau seolah-olah melihat dan memperhatikan dekatnya Allah kepadamu kalau tidak demikian dari mana engkau itu dari mana dari manakah engkau itu dekatnya dengan Allah beginilah ya audzubillahimina syaitanirajimu wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni korib ujibu dakwatadda'i idada'an apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku katakan aku adalah dekat jadi Allah maha dekat ujibu dakwatadda'i idada'an aku kabulkan aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa meminta kepadaku nah satu itu surat al-Baqarah ya ayo udah pada pada ingat tapi tawadu ya ustad ayo bang Riko ini sudah sering saya gak akan sebutkan sampai bisa pada jawab lalu siapakah orang yang berderajat ihsan ihsan itu udah paling topnya nih ada islam islam itu bersaksi tiada'ilah selain Allah kemudian ningkat lagi kualitas seseorang seseorang itu dengan keimanan makin percaya ke Allah dan yang paling top adalah yakin antakbudallah ka'annakat taruh wa'illam takun taruh fa'innahu ya roh engkau beribadah seakan engkau melihat Allah sekira engkau tidak melihat Allah karena memang gak akan bisa matanya ini lihat Allah maka yakinilah bahwa Allah melihatmu sederhananya begitu jadi orang yang paling dekat dengan Allah itu orang yang selalu merasa Allah itu maha dekat selalu merasa dirinya itu ditemani Allah ditatap diperhatikan didengar diketahui disaksikan setiap saat kalau orang sudah begitu pasti jadi orang yang sangat sibuk sibuk apa sibuk bersama Allah ingat ciri kekasih Allah dalam zikrullahnya ada tiga dalam zikrullahnya ya satu selalu mengembalikan urusan itu kepada Allah apapun urusannya pasti wa'illahi turja'ul umur ke Allah ke Allah apapun rejeki sehat sakit keluarga anak urusan bisnis kesehatan pasti ke Allah karena yakin semuanya milik Allah semuanya dalam genggaman Allah dua selalu meminta pertolongan Allah memerlukan Allah membutuhkan Allah dalam segala keadaan mau apa saja pasti minta tolong ke Allah karena dirinya sadar lah haula wala kuwata illa billa satu apa tadi selalu apa kembali kepada Allah yang kedua selalu memerlukan membutuhkan pertolongan Allah yang ketiga hak kul yakin dengan segala janji jaminan Allah jadi aslinya ya sunnah Rasulullah Rasulullah yang paling penting dan paling harus kita tiru adalah Rasulullah Rasulullah itu hamba yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah dalam segala keadaan maka ingatlah padaku aku ingat padamu ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu cuma satu ayat yang ini aja maka ingatlah padaku aku ingat padamu udah beres ini karena kita ingat Allah Allah ingat kita ingat kitanya itu spesial karena kita tidak ingat Allah juga Allah tetap ingat ke kita siapa yang mengurus kita kalau bukan Allah kita diciptakan dihidupkan diurus oleh Allah setiap saat nikmat dari Allah kepada kita itu datangnya setiap saat bukan setiap hari nah kita gak tahu apa-apa tentang tubuh ini kecuali sedikit dan Allah yang menggenggam tubuh ini makanya mas kalau mau tahu apa sih masalah kita yang terbesar lupa kepada Allah masalah ladhi yadzikuru rabbahu wal ladhi la yadzikuru rabbahu permisalan orang yang ingat ke Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah masalah hayi wal mayit seperti permisalan orang hidup dan mati jadi ibu tadi ada yang semobil berapa orang ada yang berlima enggak nah di mobil itu zikrullah enggak kalau mobil itu gak ada yang ingat kepada Allah namanya mobil jenazah nanti makan-makan di restoran kalau gak ada yang ingat ke Allah di ruangan itu namanya ruang ruang jenazah kamar jenazah kita tuh baru dinyatakan hidup kalau ingat Allah ingat Allah rangenya luas ini ya kenapa Allah nyuruh kita sholat kan wa'akimi sholat li zikri untuk ingat Allah masalahnya sholat kita tuh ingat Allahnya dikit bahkan ketika mulut menyebut nama Allah belum tentu kita ingat ke Allah ya kan Allah akbar lempeng subhanah rabbihan Allah enggak ingat kita lagi tasmih sujud itu waktu terdekat kita dengan Allah nggak ingat kita lagi ke Allah berapa banyak sujud yang lama karena lupa ini sujud ke satu atau kedua ayo ini serius nih sholat itu untuk ingat Allah tapi kita justru selain Allah yang diingat dalam sholat yang nggak keingat lagi sebelum sholat justru keingatnya waktu sholat coba itu kunci ketemu waktu sholat kerudung disimpan di tas yang mana waktu sholat rencana pulang dari sini jajan di mana itu direncanakannya waktu sholat cicilan tas diperhitungkan lagi sholat halo betul atau betul jadi aslinya sholat kita itu kalau disuruh milih aslinya sholat kita itu lebih memerlukan pahala lebih memerlukan ampunan Allah lebih memerlukan ampunan Allah coba saja ngelamar ada calon yang melamar ke calon mertua udah ngadep nih ditungguin oleh calon mertua begini silahkan bicara apa udah gitu ngomongnya ngelantur kemana mana coba ngarep diterima lamarannya atau ngarep tidak diusir upacara kenegaraan kenegaraan labor melantur di depan inspektor upacara lebih berharap naik pangkat atau lebih berharap tidak dipecat dengan kerakuan begitu nah harusnya kita sadar bahwa dalam sholat kita itu kita lebih banyak berharap Allah mengampuni kita makanya sesudah sholat itu bukan alhamdulillah tapi kan harusnya habiskan alhamdulillah ya baguslah kalau khusus tapi udah ngelantur sholat kalau dalam sholat aja ngelantur gimana yang tidak sholat ya halo jelas tidak hadirin jadi kalau ingin tahu masalah kita yang sebenarnya ya ini masalah kita itu lupa ke Allah atau kadang ingat lebih banyak lupanya jadi kalau ingin tahu siapa diantara yang hadir ini yang paling disukai Allah jawabannya sederhana yaitu yang paling mentang-mentang pakai masker gak jelas gitu siapa yang terbaik diantara kita adalah yang paling banyak zikrullah nya dengan niat dan cara yang benar sholat terbaik adalah sholat yang paling banyak ingat Allah kan ada yang kenapa rumah tanggal saya masih banyak masalah terus padahal saya tahajud saya sholat duha saya sholat hajat udah gampang pertanyaannya khusyuk enggak itu sebetulnya ya udah karena kita kadang merasa sholat secara fisik tidak merasa bersalah kalau sholat kita enggak ingat Allah kita merasa udah selesai aja sholat itu padahal bukan hanya fisik yang Allah sukai tapi kualitasnya sebetulnya urusan gampang kalau Allah nolong beres kegigihan kita untuk ingat Allah dalam sholat itu tidak segigih kita mau sholat jelas tidak bu pak ada yang ke masjid jauh-jauh naik sepeda jauh ke masjid gigih sekali pergi ke masjid itu sudah kebaikan tapi menjaga dua rokat sholat supaya betul-betul hadir Allahnya belum tentu segigi dia amal zohir dan kita tidak merasa bersalah lagi istighfar abis sholat juga basa-basi astagfirullah hadim tunggu ya nanti jajan bareng ya astagfirullah hadim itu lagi minta ampun ke Allah sudah dibilangin astagfirullah hadim sama sama lebih sibuk kok lama benar 33 alhamdulillah tidak ingat kita lagi bersyukur nah inilah masalah kita yang sebenarnya kalau masalah masalah yang lain itu kalau kita ibadah ke Allahnya bagus nanti Allah memudahkan semua masalah itu ada dalam kekuasaan Allah ah gimana ya supaya anak saya jadi soleh alhamdulillah keinginan yang baik tapi pertanyaannya bukan itu pertanyaannya layakkah kita dihadiahi oleh Allah anak soleh ah utang saya banyak gimana supaya lunas utang ya pertanyaannya sama layakkah kita dilunasin utangnya oleh Allah karena yang ngelunasin utang satu-satunya hanya saya itu dilarang ganggu yang ngobrol kata guru saya kalau ada yang ngobrol kita yang diam takut yang ngobrolnya terganggu nanti yang ngobrol lagi ngobrol kok sepi terus lihat ke saya lanjut jadi sebetulnya tidak ribet mendekat ke Allah itu jauh lebih mudah daripada mendekat ke orang kenapa pertama Allahnya maha dekat yang kedua Allah sangat senang kita mendekat kepadanya yang ketiga caranya juga mudah dekat ke Allah itu mudah dan menguntungkan kalau mau ngedekat ke orang orang belum tentu mau didekatin oleh kita curiga malah ya tapi pengen dekat ke Allah mah semuanya intinya yang paling jujur dari lubuk hati paling dalam mau apa hidup ini Allah tahu apa yang ada di hati kita tidak usah direkayasa dengan kata-kata canggih ya Rob I love you so much you are my everything direkam aja you are my everything posting ah gak asli atau tulis di status hanya engkau ya Allah kenapa ditulis disana sini kalau udah ingin diketahui orang bau-baunya bau kurang ikhlas ingin dianggap soleh solehah gak penting kita dianggap soleh solehah oleh manusia gak penting yang penting itu kita diterima Allah udah pengen dianggap soleh malah jadi gak ikhlas jelas bu ada ibu-ibu di darut tohi di pesantren dua pekan dititipkan suaminya ini asli saya gak nyebut nama ya selesai dua pekan nangis kenapa kata suaminya disuruh diperpanjang lagi istrinya melakukan kesalahan terus istrinya curhat saya itu sudah tobat saya sudah tahajud tapi suami saya tetap tidak percaya mana saya disuruh mesantren lagi padahal saya sudah tobat kalau gitu ibu belum tobat belum sungguh-sungguh tobat sudah kalau ibu benar-benar tobat ibu gak akan nuntut suami mengakui ibu udah baik berarti ibu hanya sibuk ingin diakui baik oleh suami nah hati suami oleh Allah dibuat enek yang ngebulak balik hati kan Allah udah bu mumpung takdirnya ibu saya ngaku saya salah udah gak usah ceritain ke saya nanti saya kotor hati saya emang gak perlu tahu kesalahan ibu kalau tahu jadi liur ya nambah masalah kan udah disebut penjelamuan yang lalu gak perlu tahu kita tuh tentang kesalahan aib kekurangan orang yang bukan tanggung jawab kita untuk kita memperbaikinya mending gak tahu ini kayak gini ya saya lebih nyaman tidak tahu ini dosa kekurangan coba kalau saya tahu maaf ya kira-kira ini cicilannya masih banyak itu baru PHK jadi tiap kebangun gak enak benar makanya menakjubkan ibu-ibu yang kerjanya ngobrolin kejelekan orang luar biasa itu luar biasa itu ngebusuk-busukin hatinya sendiri gak sengaja aja denger udah bikin kotor hati pak apalagi yang tukang nyari-nyari udah kita kembali ya jadi latih surat Al-Hadid ayat tadi udah ketemu surat apa tadi saya juga hafal sebetulnya ya cuma lagi lupa aduh astagfirullah bodo-bodo seperti Ustadz Adi Hidayah sesudah diperiksa ini alasan kan anak salah satunya disleksia disleksia itu salah satu karunia Allah yang suka ada short term yang lupa jadi kalau belanja bisa pulang gak di bawah parkir itu yang pendek-pendek itu lupa jadi kalau parkir harus potret tempatnya dimana karena kalau gak bisa lebih lama di tempat parkir daripada belanjanya ada yang begitu ya ceritanya sesudah anak diperiksa kata profesornya itu ini nurun dari bapaknya saya bapaknya berarti saya disleksia jadinya ada alasan kalau lupa itu ya nah surat Al-Hadid ayat 4 dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan jadi latih sekarang latih dimana-mana ada CCTV saja kita udah beda kelakuan kita ini ada CCTV langsung tenang nah Allah maha melihat latih di rumah di kamar di kamar mandi ibu lagi bercermin lagi centil-centil langsung Allah melihatku Allah melihatku itu ada lumayan malu mau centil setiap kita bergumam didengar tidak oleh Allah kenapa kulit jadi keriput gini sesuka pemiliknya dong ini kulit milik Allah saya ubanan yaudah gak ada masalah masa ibu mau hitam seumur-umur ya ada waktunya kita meninggalkan dunia hitam rambut jadi tua itu dinikmati hadirin jadi tua itu sesuatu yang disyukuri bahwa kita diberi sempat tua ada yang tidak sempat tua ya kan Alhamdulillah dan kita tidak usah ingin kelihatan seperti dulu terus sudah beda zaman ibu dulu SMA centil sekarang centil lagi jadi nenek liar makin tua dulu misalkan tiktok gitu kalau nenek tiktok udah sarap kejepit dan sebagainya oleh Allah sengaja dibuat tua saya ngomong begini karena saya juga sudah nyobain sekarang pak di atas kepala enam oh ya kerasa beda ada bedanya ya oh naik sepeda seneng-seneng besok kelenger gitu ya oh udah gak boleh balapan ya balapan dunia anak jadi buat apa bersepeda ya jadi amal soleh aja buat bahagia jangan bertanding udah aki-aki saki-aki dinikmati ya jelas nek jangan sampai ibu bangun kok ada kakek-kakek di sebelah saya berarti ibu nenek-nenek sama bapak juga kenapa jadi ada nenek-nenek udah syukuri ini temilik Allah latih bangun tidur alhamdulillah ya Allah alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusul terima kasih ya Allah wahai yang maha mendengar engkau yang menghidupkan memberi saya umur stretching alhamdulillah alhamdulillah ya Allah orang lain gak bisa bangun saya bisa bangun aduh jalan ke toilet berapa banyak temen yang udah gak bisa jalan saya bisa jalan terima kasih ya Allah sebutin aja bicara aja tidak usah pakai bahasa Arab kalau belum bisa ngomong apa dan tidak usah ditunjuk terima kasih oh gak usah gitu-gitu nikmati Allah maha dekat Allah maha mendengar wahua sami'un alim dia Allah maha mendengar setiap ucapan maha tau pikiran kita udah bicara ke Allah gak apa-apa tidak ada penghalang Allah tidak tidak memerlukan maaf ya Allah mengetahui segalanya wahua ma'akum a'ina makuntum walakad kolaknal insana wanaklamu matu wasfisubihi nafsu Allah mengetahui apa yang dibisikan di hati kita wa'asiru kaulakum awijharubih innahu alimu bidhati sudut al-mulk ayat 13 dan rahsiakan kata-katamu atau engkau jaharkan Allah mengetahui isi hati kita biasakan bicara aja ke Allah kalau ngobrol seperti yang interaksi ini bicara aja alhamdulillah ya Allah bisa melangkah masuk ke kamar mandi gak usah dijaharkan ya Allah gak usah gitu berlebihan tapi hati gak akan bisa lupa ke Allah ya aduh ya roh terima kasih kamar mandinya dekat ada pintunya kan ada yang ada pintunya ya kan ada yang jauh coba lagi KKN kan harus masuk ke sungai ini alhamdulillah ada airnya ada ada toiletnya itu klosetnya itu nikmat dari Allah itu oh masya Allah ada sabun terus ke Allah ini semua wama bikum min nikmatin famin Allah terus aja bicara alhamdulillah ya Allah Allah pasti dengar nikmati Allah sedang menatap dan semua yang ada ini karunia Allah gimana kalau sakit perut ya siapa lagi yang menguasai perut kita selain Allah benar tapi gak usah di WC ya Allah turun mula sirup berlebih tidak benar hati itu pasti gak bisa lupa orang yang sudah mengenal Allah dan merasa dilihat Allah gak akan lupa ke Allahnya gak bisa termasuk berpakaian niatnya apa ini pakai pakaian ini pakai mahkota segala ke majlis taklim tanya kenapa saya harus pakai mahkota emangnya Ratu Elizabeth ya kalau misalkan ibu mau olahraga jogging ya sekarang lagi trend kan ada tuh pakai kerudung tapi ya maaf ya kalau saya omongin jadi kebayang ngomong mau ngomong aja udah kebayang itu maaf ya kerudungnya dimasukin ke kaos kaosnya ketat pakai celana juga ketat memang pakai celana pendek ini berpakaian tapi telanjang tanya apa maksudnya ini nyari apa pakaian ini nyari ridho Allah tapi kan saya menutup aurat menutup aurat itu tidak cukup hanya menyisakan wajah dan tangan tapi juga jangan berbentuk pakaian selem juga menutup aurat mau ke pengajian pakai pakaian selem tanya tanya ini nyari ridho Allah oh tapi kan ini gak apa-apa kalau tetap ngebantah ada satu ilmunya siap gak mati dalam keadaan kayak gini itu rumusnya tuh seperti ada yang berdebat rokok ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan makruh udah aja siap gak kalau engkau merasa ini amal kebaikan ngerokok siap gak meninggal sambil ngerokok mau gak kalau gak mau ah pacaran itu kan gak apa-apa siap gak mati lagi pacaran nah itu caranya ya kalau orang masih menganggap remeh siap gak kita mati pas melakukan itu makan mata lihat makanan hati langsung ingat yang menyiapkan makanan siapa Allah istri bukan istri itu jalan sebagian rejeki macam-macam nanti nanti kalau lihat makanan itu ke Allah Allah kan sedang memperhatikan kita ingat ke Allah enggak lihat nasi ya Allah engkau datangkan petani nanem mengetam ditumbuk sampai ke piring ini ya Allah Alhamdulillah ada garam ini dari pantai mana di Madura siapa yang ambil garamnya sampai ke sini tiba-tiba sambal aduh segini sambal tau kan makanan termewah itu sambal apa aja sambal itu komponennya cabai petaninya dari lembang cabai apalagi jeruk apa ala laki enggak ngerti enggak makan apa bu tomat tomatnya dari kebun mana beda kebun tuh cabai dengan tomat yang nanemnya beda datang ke piring kita terasi terasi dibuat dari udang udangnya dari lautan mana diambil proses jadi terasi masuk ke sambal kita jeruk nipis bawangnya petaninya dimana belum lagi macam-macam ngumpul di piring demi Allah itu Allah yang nyiapin harusnya lihat begini ya Allah ya Allah jadi makan dengan sambal tuh udah mewah banget coba nyari bahan satu-satu ke gunung ini nyari tomat ke kebun itu nyari bawang belum lagi harus ke laut nyari udang dibikin wah enggak makan-makan jadi nikmatnya makanan itu aslinya sih bukan di lidah nikmatnya itu merasa Allah menyediakan makanan ini nanti walaupun makanannya sederhana enak karena Allah yang menyiapkan enggak akan mencelak enggak akan berani mencelak Rasulullah salallahu wali wassalam tidak mencelak makanan karena Rasulullah tahu ini rezeki Allah yang menyediakan udah makan sambil bismillah bersyukur terima kasih ya bu udah masak loh kan uangnya dari Bapak terima kasih ada oper-operan ya kan salah satu bentuk syukur berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat lihat anak lihat cucu mata ke anak hati ke Allah ya Allah kalau zaman saya sekarang udah cucu ya lihat terus kan tiap tahun pada keluar bukan keluar pada lahir ya 16 nih cucu sekarang biasa aja bu mungkin begitu harusnya Masya Allah ini lobak pisar cicing itu bukan bikinan saya bu lihat aduh matanya bening ada rambutnya yang harus ada ini kemarin ada yang baru tumbuh gigi ya Allah ya Allah takjub kepada Allah yang menciptakan bayi ini jangan sampai takjub ke bayinya apalagi muji-muji ibu bapaknya ini lucu sekali ya bayi kata bapaknya siapa dulu dong bapaknya justru bapaknya kurang lucu harusnya seharusnya mata ke makhluk hati ke penciptanya ya Allah ya Allah apakah ada bayi yang cacat tidak ada yang ada adalah memang kemahasempurnaan Allah merancang bayi itu seperti kehendaknya ada yang tidak ada tangan bukan berarti cacat Allah punya rencana sendiri susah bikin sesuatu yang tidak ada tangan begitu Allah yang menyempurnakan sudah ada rencananya ada yang tidak bisa lihat salah satu cucu itu lahir usia lima bulan setengah sebesar tangan ini namanya mikro prematur belum jadi jantungnya belum lengkap mata baik izin Allah Alhamdulillah Allah yang maha kuasa menciptakan semoga Allah melindungi dari niat yang salah karena ini menginspirasi untuk ingat Allah kemarin saya minta coba kirimkan sesuatu usia usia tiga tahun sudah bisa baca kuran sudah menghapal nafasnya sedikit karena paru-paru kan tidak ada tulang rusuk di sini yang bawahnya ini ya jadi tapi ya hafal begitu sudah banyak hafalannya belum bisa baca belum bisa nulis sudah baru tiga tahun eh kakinya jadi malu dikirimin ini baru saya menghapal ya dan tidak mungkin dikirimin ini kecuali dengan izin Allah benar nih cucumu tiga tahun dengan segala keterbatasan bisa hafal nah akhirnya 60 tahun tak apal-apal jadi staker kebok aja saya menghapal dan saya yakin hanya dengan izin Allah WA ini masuk kalau ini baik berarti untuk ditiru benar ibu juga lihat suami begitu bu mata ke suami hati ke dompet bu Allah Allah gak boleh mengatakan dulu suami saya gak kayak gini sama ibu juga gak kayak gini kan nikmati lihat oh ya Allah Masya Allah tidak ada yang tidak tertulis istilah mafud ya ini adalah ladang amal saya apapun kelebihan yang ada pada suami adalah ladang untuk saya syukuri apapun kekurangan dan kesalahan suami adalah ladang amal agar saya bisa bersabar dan membantu memperbaikinya gitu dah bukan suami penjamin ibu suami meninggal tetap aja rejeki ibu sesuai rencana Allah ya ada yang udah meninggal suaminya jangan nyebut banyak bu jadi gak enak kalau ditanya ada itu jawabannya atau tidak ada saya gak ada maksud apa-apa ya ibu masih hidup masih makan minum masih ada rejekinya masih berteduh masih punya penutup aurat padahal suami udah meninggal jadi gimana jadi suami itu bukan sumber tapi suami itu merupakan jalan ya suami punya kelebihan dan kekurangan ladang kebaikan bagi ibu syukuri jangan nilas setitik rusak susu sebelah kalau suami ngasih uang maka sesungguhnya Allah yang memberi rezeki ke ibu lewat suami berapapun jumlahnya syukuri alhamdulillah pak terima kasih jajak Allah semoga Allah membalas segini gak boleh gitu Allah melihat ekspresi wajah ibu ini serius Allah lihat tidak tidak ah gimana saya cemburu ke suami saya saya gak jelas suami dimana ah tinggal laporan kepada yang maha melihat segala-galanya ambil air budu bu saya lihat suami ibu sedang megang-megang perempuan bahkan saya lihat di panggul bu perempuannya langsung mar gak usah yang mana itu bayinya tetangga tuh kan ambil air budu ya Allah wahai yang mahat tahu segala isi hati saya sedang dilanda cemburu ya Allah engkau yang mahat tahu apa yang terjadi sesungguhnya cabut kegelisahan ini ya Allah titip suami saya dimanapun engkau selalu menyaksikannya jaga pandangannya jaga hatinya ya Allah engkau yang menguasai segalanya ennaka ala kulli syai inkodir engkau maha kuasa atas segalanya hanya kepadamu saya menitipkan urusan hasbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasib nah titipkan ke Allah enak bu Allah lihat tidak ibu lagi sholat lihat enggak Allah dengar ibu doa Allah tahu ibu cemburu Allah tahu ibu memasrahkan urusannya ke Allah dikecewakan tidak oleh Allah gak mungkin Allah maha baik kita ngaco aja diurus apalagi kita mau menyerahkan urusan ke Allah kalau menyerahkan urusan ke Allah sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan kepada orang beriman dan orang yang bertawakal jadi kalau ibu sudah memasrahkan ke Allah bulat gitu itu setan tidak punya pintu masuk tapi kalau ibu gak pasrah ke Allah menyelidiki ke sana sini telepon sana telepon sini Allah yang menguasai segalanya gak dimintai pertolongan makanya maaf maaf ya orang-orang yang gak kembali ke Allah mah capek pokoknya Allah maha dekat dengan siapapun gimana anak saya ini gak nurut omongannya gak enak saya suruh sholat gak mau saya jengkel sekali gak menyelesaikan masalah orang takwa itu bisa menahan amarah bangun bangun sholat kata anak saya teman saya gak sholat baik-baik ibu rajin sholat kalak jangan-jangan sholat yang bikin kalak langsung ngangguk kok tahu ya kelihatan dari nganggukannya jangan anak beda-beda kalau mulai remaja masih belum belai peluk tangan ke anak hati ke Allah sebelum ngebangunin anak ke Allah dulu doha yang maha menata anak ini ciptaanmu anak ini milikmu anak ini dalam genggamanmu setiap saat anak ini amanah darimu ampuni saya ya Allah kau tahu saya belum jadi orang tua yang baik belum belum jadi contoh yang baik belum bisa mendidik dengan benar belum sungguh-sungguh mendoakan ampun ya Allah tapi izinkan ya Allah anak ini jadi anak soleh bangunkan ya Allah boleh kecup keninnya bangun sayang sudah azan Allah senang kalau bersujud bangun sayang Bapak belum tentu masih lama di dunia ini mumpung ada yang ngebangunin ayo doa gak usah dipaksa ya Allah melihat mungkin kita udah pergi dia bangun dimudahkan oleh Allah bangun air mata tobat keluar air mata doa keluar Allah lihat tidak jawab kalau tahu tidak hati kita merasa bersalah sebagai orang tua yang belum jadi contoh kalau mendengar tidak kita minta ampun pasti didengar seperti itulah hadirin dalam hidup ini jangan terlalu sibuk dengan selain Allah yang membuat lupa ke Allah sibuk dengan anak harus sibuk dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala gimana kalau sakit terima ya kita gak tahu nih apa yang bakal terjadi walaupun otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbest jago olahraga emang kalau jago olahraga bakal selamat saya baru dengar dari dokter ahli jantung 90% yang terkena serangan jantung itu olahragawan wuduh kata ibu untung saya gak olahraga kemarin ada sahabat saya baru di ring tersumbatnya 100% tapi tidak kolet kenapa karena beliau rajin olahraga di 10 tahun terakhir ini jadi si pembulunya udah ketutup cuma banyak pembulu-pembulu darah lainnya yang kecil-kecil hadiah dari rajin olahraga toh makanya olahraga terus kenapa itu kok olahraga tapi meninggal pertama udah wakunya ya udah pasti yang kedua secara syariat orang-orang olahragawan itu kadang-kadang suka kepedean merasa dirinya sehat fit padahal olahraganya baru akhir-akhir aja sadarnya sedangkan numpuk disini lemaknya apa itu jalanta tahu jalanta yang minyak goreng yang sudah sampai waduh 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 ya dibikin galeno waduh itu kan itu luar biasa itu bisa bikin mampetnya nah dan misalkan kita sakit di ladugaan apa yang pertama kita lakukan ridho terima ya Allah tubuh ini milikmu saya terima ujian sakit ini ya Allah udah terima kemudian ampun ya Allah selama ini saya kurang menjaga tubuh titipanmu ini segala dimakan jerawat padahal umur sudah segini udah jelas asam kurat tetap makan emping ya Allah jadi susah ruku kenapa bapak ketawanya menjaga astagfirullah astagfirullah saya juga adilin pada cuman mikin keripik singkong eh keripik itu tempe tapi habis tengah keler itu dia tetap jadi susah jalan aduh ya Allah ampun ampun jadi ridho jadi kalau kita sakit langsung terima jangan aduh pusing mana obat mana obat cepat ke dokter itu tidak sepenuhnya salah tapi kenapa enggak ke Allah dulu ini tubuh milik Allah kita sakit dengan izin Allah supaya apa supaya kembali ke Allah ya Allah innalillah sakit ya Allah sakit sekali ya Allah ya Allah tolong anda carikan obat apotek tutup semua ya Allah tutup semua ya Allah boleh cerita yang sudah pernah diceritakan dulu mungkin sudah lupa tentang sakit gigi boleh cerita enggak suatu saat sedang di masjid malam-malam jam 11 sakit gigi sakit itu sakit Alhamdulillah ceramah sendiri inget ya seharus ridho aduh ya Allah ridho tapi sakit sekali udah sekarang dikeluan pasti karena dosa ceramah banyak kamu ayyaduh Allah tolong carikan santri nyari enggak ketemu aduh ya Allah sakitnya itu yang Alhamdulillah yang gak bisa dijelaskan kan sakit gigi itu sakit tapi ya gimana orang gak ngerti sakit kita kayak apa yang dijelaskan gitu-gitu aja aduh udah sakit ya Allah wahai yang mahat tahu ini sakit sekali Allah ampun sakit sampai keluar air mata ini kemana yang nyari obat enggak ada aduh ya Allah ini telat sekali obat jam 12 udah sekitar satu jam tuh ya aduh udah kumur-kumur sekarang eh baru inget waktu tugas dakwah di Jerman pernah ada undangan ceramah di Jerman musim dingin sakit juga nah salah seorang di jamaah itu ngasih obat dua dimakan di sana hilang sakitnya oh di mana nih satu lagi diingat-ingat ya Allah dimana masih ada satu tahu-tahu di dompet dompetnya di sini hampir aja aduh ya Allah kenapa enggak dari tadi gitu dari tadi obatnya ada berarti dua tahun sebelum sakit gigi ini Allah sudah niapkan obat itu ada di dompet nyelip satu Alhamdulillah ya Allah hati kecil ada coba dari tadi ini sudah sejam lebih saya tapi Allah maha tahu dosa yang harus rontok dengan sakit itu ya jadi aduh ampun ya Allah ampun campur antara ingat dosa dengan ingat gigi sampai ke titik tertentu Allah tahu kan kemampuan kita menahan sakit itu Allah sudah sangat tahu karena Allah yang menciptakan tubuh ini dan ternyata Allah sudah menyiapkan dari sebelumnya itu dua tahun itu ada di sana belum gitu tidak lama kemudian Alhamdulillah rada eres apa kenapa harus ada pakai acara sakit-sakitan gini ya musibah apapun yang menimpamu itu diundang oleh tanganmu sendiri ini ceramah begini kan banyak omong belum ngobrol belum ada bohongnya belum ada gibahnya belum ada dilebih-lebih kehalin nah Allah ciptakanlah sakit supaya ingat dosa bisa istighfar jadi yang paling penting dari sakit itu adalah ingat Allah kalau sakit gigi itu sabar atau syukur sih sabar atau syukur dua-duanya mana yang lebih kalau sakit gigi sabarnya atau syukurnya yang sakit berapa satu yang tidak sakit berapa syukurin yang tidak sakit gigi lidah lak-lakan hidung rempelok kepala pundak lutut kaki lebih banyak cuman gak sempat mikir itu ini sakit Alhamdulillah jadi kesimpulannya dari pertemuan ini latihlah untuk selalu ke Allah kalau mau curhat curhat ke Allah pakai bahasa apapun silahkan sendirian ambil wudhu malam sepertiga malam terakhir selesai sholat dua rokat bicara ajak ke Allah sesudah memuji Allah Allahumma ini as'aluk bi'annakalakalham la ilaha ilaha anta wahdakala syarikala atau ya Allah wahai yang maha menata wahai yang menyaksikan segala-galanya wahai yang mengetahui semua aib dosa yang saya lakukan wahai yang maha tahu saya ini orang yang paling banyak lupa kepadamu daripada ingat engkau tahu saya jarang bersyukur padahal nikmat darimu melimpah setiap saat ampun ya Allah berapa banyak karuniam yang kami gunakan yang saya gunakan untuk berbuat dosa maksiat ah bicara bicara ya Allah titip anak itu anak ya engkau lah yang maha tahu segalanya titip ya Allah sehatkan hatinya sehatkan jasadnya walaupun jarak jauh semuanya tetap dalam kekuasaan Allah lebih hebat doa lah daripada nasihat nasihat maka diri sendiri aja gak mempan ya kan itu sederhananya gitu terima kasih sudah Allah Allah sedang melihat kita tidak malaikat ada yang hadir disini gak ada dan kita tidak perlu melihat malaikat tidak usah ingin melihat malaikat cukup aja yakin ada malaikat pencatat ada malaikat yang khusus memintakan ampunan ada malaikat yang memohonkan rahmat Allah ini ada apakah ada jin disini ada nih ada yang biru ada yang hitam ya boleh jadi ada jin islam kan ke masjid juga seneng juga dengar cerama tapi ya gak usah kita nyari-nyari coba angkat kakinya gak usah gak usah pengen tahu gak usah pengen ngobrol gak usah udah biar aja dunianya jin dunia jin tapi kita yakin karena salah satu syarat ketakwaan adalah beriman kepada yang goib ini tempat ini nanti bersaksi gak nih tempat duduk kita bersaksi itu hp ibu bersaksi gak dipakai lihat sambut terusan banyakan buaca quran atau yang ini bersaksi ini walaupun mungkin suatu saat hancur tapi nanti ada saatnya bersaksi semuanya semuanya nanti bersaksi ini bersaksi juga ini gelas bersaksi kalau kita gak hati-hati hidup yang sebentar ini cuman bagian capek ini aja sengsara kenapa? ya karena gak ingat Allah ala bidhikrillah tatmain nulkulub camkan hanya dengan zikrullah hatimu akan tantra apapun yang Allah lakukan kepada kita sesuka Allah pasti baik diangkat diturunkan dipuji dicaci sehat sakit ada tiada kalau Allah melakukan itu kepada orang yang beriman pasti yang terbaik kasih nikmat syukuri kasih ujian sabar jalanin aja tidak harus keinginan kita terjadi semuanya enggak kita punya keinginan minta tolong ke Allah baik atau enggak kalau baik jadiin kalau enggak enggak apa-apa itu jangan terlalu terpesona kepada dunia ini jangan berharap apa-apa dari makhluk bikin bikin kecewa sakit hati nanti Allah enggak suka makin banyak berharap dari makhluk makin tidak ikhlas makin tidak tawakal makin gampang ditipu setan nanti terima kasih ya udahan ya emang gimana lagi saya udah dari tadi cerama ada pertanyaan ini sedang diberikan nikmat unfit kenapa ya Allah ngasih badan lagi kurang fit sekarang biasanya fit ya mungkin berlebihan mungkin kurang mensyukuri ketika sehat jadi lebih baik daripada kita lebih sibuk memikirkan vitamin obat dan sebagainya bukan tidak boleh tapi Allah yang menyehatkan tubuh kita ya ada pertanyaan kalau tidak kita akan segera tutup ya kalau tidak ada pertanyaan adakah ibu-ibu itu baik sekali jangan mempersulit orang lain jangan membebani orang lain mau jadi ahli jikir enggak jangan kebanyakan ngobrol kecenderungannya lupa ke Allah ngobrol tidak harus selalu ngobrol jangan banyak komentar jangan banyak bertanya yang tidak manfaat jangan pengen tahu juga kalau bukan kewajiban kita untuk tahu jangan segala di omongin apalagi kalau aman ganti aja dengan jikir umpung musim pakai masker ya jikir enak sebetulnya sejujurnya saya itu merasa lebih nyaman pakai masker itu ada tidak tidak ketahuan ini aman kita bisa jikir bisa ngamur roja akuran tanpa diketahui orang ya kan tapi ada waktu waktunya semuanya ya kalau enggak ada yang nanya it's time to say goodbye kapan kita mau umrah sama-sama ya insyaallah ini cukup ini satu pesawat ini yang bisa umrah itu karena punya uang atau bukan bukan karena Allah ngundang saja kalau Allah ngundang pasti ada jalan makanya kalau ditanya bu kapan umrah umrah untuk ongkos ke alatif kenapa jepeng jepeng kayak gitu bilang aja insyaallah kalau tahu tahu enggak bu pak bahwa yang berangkat umrah haji itu secara saringat saja sedikit yang bayar sendiri itu beneran sebagian besar itu dibayarin ada yang dibayarin suaminya eh beneran ada yang dibayarin istrinya bayarin orang tuanya ada yang dibayarin anak bayarin menantu ada yang dibayarin kantor ada dibayarin majikan majikan ini enggak ke sana dibayarin ada yang dapat undian itu kemarin Faruk yang biasa ini Faruk siap berangkat berangkat sekarang berangkat lagi dua kali ini enggak pernah kebayang enggak kepikir kalau Allah mau ada aja tapi berangkat umrah itu tidak senantiasa langsung jadi nikmat itu juga ujian langsung selama umrah posting aja lagi toaf juga Allah 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 gimana itu ujian ya terima kasih hadirin sekalian doakan ya supaya saya bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan ini jangan lupa kalau habis tahajun selip kan itu ya Allah ampun ya doakanlah ya saya berharap dua doa dari jamaatul satu supaya diampuni Allah dan yang kedua supaya istiqomah karena gampang bagi Allah nyabut semuanya kalau enggak dapat ampunan Allah baik kita akan segera menutup dengan membaca ayat-ayat Quran sambil bersedekah salah satu ciri ketakwaan itu adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit mari sama-sama baca Quran dan berinfak Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Musta'in Sirata Al-Nathina Al-An'anta Alayhim Qairil Maghdubi Alayhim Walad Dallin Amin Ya Allah Al-Ikhlas Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul Hwa Allahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul A'udhu Birabb Al-Falaq Min Shard Ma Khalaq Wa Min Shard L suicide si waqab Wa Min Sha Min 那 Fati Fil Haqad Wa Min Shar Sind Ida Hasad Bismillah Al-Fatihah 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 umat ini di jalan yang kau ridhoi. Ya Allah undang jamaah ini kebaikullah. Haji, hajah, mabrur-mabrurah, umrah yang kau ridhoi. Rabbana lindungi kami dari fitnah, dari wabah, dari bala wal musibah. Allah merjuknal istiqamah. Rabbana la tajikulubana ba'da'id hadaitana wahab lana min ladun karahmah innaka antal wahab. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya Allah istiqamahkan, husnul khotimahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirat ya hasanah kinazabat. Allah ma'ayna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadat. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astagfiru ka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyadu ala zikrik wa syukrik 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 wa sikrik wa syukrik wa syukrik wa syukrik wa syukrik wa syuk 그런. Acharya ni who sakit naafotik. purchased. ButADAS mil kutuilatu wa syukrik wa syukrik wa syuk conclusions loaded? Terima kasih.